Intro Oke selamat datang teman-teman di video pembelajaran IDEN ini ya Nah disini kita akan bahas tentang apa itu RFC 4632 Nah di video sebelumnya kita akan bahas tentang IP dan mekates ya Nah jadi di dalam IP itu ada namanya pembagian kelas A, kelas B, kelas C Nah di RFC 4632 ini kelas itu sudah tidak ada Jadi IP itu sudah tidak pakai namanya kelas lagi Nah terus bagaimana mas? Nah untuk sekarang IP itu pakai sistem namanya kelasless Jadi by private teman-teman Nah kita disini bahas dulu apa itu RFC 4632 Nah awal mulanya dari historicalnya aja ya Nah di 1970 itu kan ceritanya ada kelas Jadi ada dibagi 3 kelas ya Ada kelas A itu 16 juta IP Kelas B itu ada 65 ribu IP Kelas C itu ada 254 IP yang bisa kita gunakan Nah jadi ceritanya dulu IP itu ada kelasnya Kelas A, kelas B, kelas C Kalau kelas A 16 juta Kelas B 65 ribu Kelas C itu 294 IP aja Nah itu di tahun 1970-an Nah kemudian di tahun 80-an Ini ada masalah nih di antara rank kelas B-nya Kenapa mas? Nah disini Assaulting of kelas B network at the space Nah untuk kelas B itu networknya itu terlalu banyak Ketika kita hanya istilahnya organisasi ya menengah doang Maksudnya gimana tuh? Contoh kalau kita mungkin perusahaan kecil yang gak lebih dari 200 IP oke cukup Pakai kelas C Nah kalau yang udah menengah ke atas Contoh kita perlunya 300 IP, 400, atau 500 IP Itu kalau pakai kelas B terlalu banyak Kenapa? Karena kelas B itu bisa menampung 65 ribu IP Nah jadi kan nanti rank kelas B-nya ini tepat habis nih Nah karena nanti masa A-nya dikuasain hanya beberapa organisasi kan ya Nah jadi ya untuk ini Makanya dibuatlah sistem namanya classless addressing Jadi gak pakai kelas-kelas lagi Nah nanti berdasarkan apa? Berdasarkan namanya prefix Nah prefix-nya gimana? Nah prefix-nya gini Nah ini yang sebelah kiri ya Jadi dimulai dari slash 30 sampai slash 0 Nah kalau dulu kan hanya mengenal kelas ya Legasinya itu hanya mengenal kelas Ada kelas A, kelas B, kelas C Nah kalau sekarang itu by prefix ini Jadi by prefix ini nanti bisa menentukan Total IP yang bisa kita gunakan Atau yang butuhkan secara lebih spesifik Kalau kelas C itu kan tadi Contoh 256, kelas B 65 ribu Kelas A itu 16 juta Nah ini kan hanya dibagi 3 kelompok itu Nah dengan adanya prefix atau classless ini Nah dia disini bisa lebih kecilkan ibaratnya ya Nah jadi contoh kita hanya perlu 60 IPO bisa pakai slash 26 Kalau kita contoh perlu sekitar 500 IPO bisa pakai slash 23 Seperti itu jadi lebih Ranknya lebih istilahnya costumized Sesuai yang kita butuhkan nantinya Seperti itu Nah jadi ini penjelasan tentang RFC 4632 Nah kenapa kok kelas itu diapos diganti dengan Namanya prepik ini Nah karena sebelumnya kalau kita pakai kelas Kelas B ini ya istilahnya ranknya itu terlalu banyak Kalau untuk kita organisasi ya menengah aja Nah karena kalau defaultnya kan yang kelas B sebelumnya tadi 65 ribu IP ini terlalu banyak Makanya ditiptakanlah solusi classless by prefix seperti itu ya Nah jadi ini penjelasan tentang RFC 4632 Nah semoga teman-teman paham ya Untuk video ini Nah nanti kita juga akan bahas Untuk cara submetting dengan cara classless ini Nah sampai jumpa di video berikutnya Yeah Yeah Terima kasih.